Hai kucing kampung banyak memiliki fakta yang sering orang belum mengetahuinya sebelumnya dukung channel ini untuk terus maju bersama kalian dengan cara subscribe dan like sobat semua taukah kalian bahwa istilah kucing kampung seringkali mengacu kepada kucing liar yang seringkali ada di lingkungan kita mereka biasanya tidak memiliki pemilik dan harus bertahan hidup dari makanan sampah yang mereka temui di jalan untuk sekarang ini sudah banyak sekali komunitas street feeding dan program pemerintah guna menanggulangi populasi kucing kampung yang liar sehingga mereka semua yang berpartisipasi patut diberikan apresiasi karena sudah peduli dengan kaum bulu ini walau terkesan biasa saja ternyata kucing yang juga sering disebut sebagai Indonesian domestic chat tersebut memiliki sejumlah rentetan fakta yang cukup menarik untuk dibahas loh dan berikut adalah fakta menarik kucing kampung 1 sejarah kucing kampung walaupun mereka disebut dengan nama kucing kampung nyatanya ternyata mereka memiliki sejarah yang sangat menarik lo chat lovers sejarah mereka dimulai ketika pasar perdagangan rempah di Indonesia sudah mulai terbuka dan mengalami kemajuan pesat dikala pintu perdagangan terbuka banyak sekali pedagang pada kala itu membawa kucing sebagai pembasmi hama di kapalnya dan tidak sedikit ternyata kucing tersebut diturunkan di Indonesia yang akhirnya berkembang di Indonesia karakteristik dari domestic chat yang paling jelas adalah mereka memiliki wajah yang berbentuk segitiga dan hidup yang mancung bulunya sendiri memiliki karakteristik satu lapis yang cukup pendek tulangnya sangatlah kuat dan hal tersebut yang juga merupakan alasan bahwa kucing jenis ini sangat suka untuk naik di ketinggian dan lalu melompat dua kucing turkish van yang ada di Indonesia non pet sama dengan kucing domestik pernyataan ini cukup kontroversial karena banyak sekali perdebatan di dalamnya namun menurut saya pribadi kucing Anggora atau turkish van yang ada di Indonesia itu sama saja seperti kucing kampung atau domestic chat kenapa ini faktanya di Indonesia sangat jarang breeder kucing persia atau turkish van banyak breeder adalah breeder kucing persia dan ternyata setelah dilakukan pengecekan genetik kepada kucing berbulu panjang yang sering berada di pet shop yang tampilannya seperti kucing Anggora genetik kucing tersebut ternyata mengacu kepada kucing persia yang tidak dominan di long hair dengan kucing kampung jadi begini ya Gus perhitungannya jenis kampung adalah persilangan dari banyak jenis kucing yang ada pada zaman dahulu dan sampai saat ini masih eksis kucing Anggora atau turkish van di Indonesia non brit ternyata adalah perkawinan antara persia tidak murni gen tidak dominan terhadap kucing lokal dan membawa sifat genetik kucing lokal 3 punya jagoan namanya kucing oren nah kalau yang satu ini lagi populer nih bagus kucing oren kucing terbarbar di muka bumi yang tingkahnya sangat membuat terbahak dan juga kesal dalam waktu bersamaan kucing oren adalah kucing kampung atau lokal yang memiliki warna red tabi warna oren sebenarnya tidak identik dengan perlakuan barbar populasi kucing oren yang sangatlah banyak membuat kucing ini seringkali ditemui ketika ditemui beberapa diantaranya memang berperilaku barbar jadi kalau kata ilmi statistik semakin banyak populasi semakin banyak peluang 4 diberi makanan bagus kucing kampung akan sangat tampan semua kucing yang dirawat dengan cara yang benar pastinya akan memiliki penampilan menarik dan juga menawan tak terkecuali untuk jenis kucing lokal banyak contoh dimana kucing lokal yang dirawat baik bahkan bisa mengalahkan pesona dari kucing persia sekalipun logus di daratan Inggris bahkan karena mereka sangat merawat kucing lokalnya kucing lokal mereka bahkan sampai-sampai seringkali diimport ke luar negeri untuk diperjual belikan loh dan sekarang kita mengenal kucing lokal tersebut dengan nama kucing British Sotire atau jika di Amerika kucing American weir hair jadi menurut kami semua ras memiliki potensi yang sama untuk menjadi primadona semua tergantung pemiliknya apakah pemiliknya merawatnya dengan benar atau tidak 5 mereka bisa lebih nurut karena tidak manja nah Guis ini adalah kebelihan dari kucing lokal atau kampung yang jarang kita sadari dan fahami kelebihan ras ini ada kepada empatinya yang lebih baik jika kamu sadari kucing lokal yang dirawat dengan benar sangatlah nurut bahkan bisa sampai ketika kamu belum sampai rumah dan suara motormu sudah terdengar ia bisa langsung menunggu di depan pintu atau depan rumah untuk melatih kucing lokal agar bisa menjadi sosok yang penurut dan menyenangkan kamu tidak perlu melakukan ekstra effort kok Guis kamu hanya perlu memberikan waktu bermain dengannya dan juga memberikan makan dengan benar dan ia akan langsung menganggap kamu sebagai tuan yang harus dipatuhi kalau ga percaya coba deh enak kalau ga dilatih mandi dari kecil fix kamu akan dicakar untuk poin nomer enam ini masalah kebiasaan kucing lokal yang memang memiliki mantel bulu tipis akan sangat merasakan dingin ketika dimandikan dan jika pemiliknya tidak secara rutin melakukan mandi terhadapnya dipastikan bahwa mereka akan kaget dan tidak suka atau bahkan mereka bisa mencakar siapapun yang memandikannya kami menyarankan jika kamu memang memeliharanya sejak kecil latih ia untuk melakukan mandi sedari dini untuk menanamkan kebiasaan tersebut karena sepert yang dibilang di atas jika kamu tidak sesegera mungkin menanamkan kebiasaan tersebut ia akan sangat kedinginan dan berujung pada keluarnya cakar dan perlawanan dan karena mantel mereka yang juga kurang tebal serta tidak adanya lapisan luar yang bisa menahan air jangan lakukan mandi terlalu sering ya karena jelas itu tidak baik untuk kesehatannya 7 steril aja kalau tidak dia akan kawin terus nah ini juga merupakan fakta yang cukup menarik karena populasi dari ras ini cukup banyak di jalanan dan biasanya seseorang yang memelihara kucing lokal juga melepaskannya pastinya kucingmu akan sangat berpeluang besar untuk terus kawin dengan kucing lokal lain ketika tidak disteril kamu pasti akan kewalahan sendiri nantinya steril juga berguna agar si manis bisa lebih nurut loh dan keuntungan lainnya adalah ketika ia disteril ia tidak akan menjadi berisik minta kawin serta kesehatan bulunya akan lebih terjaga karena biasanya kucing yang sedang birahi akan merontokkan bulunya 8 ada kontes kucing kucing lokal dari CFA juga loh fakta kedelapan bisa membuat kamu jadi semangat sepertinya karena yang dikonteskan dalam pameran kucing saat ini tidak hanya kucing ras seperti Persia ragdoll main kun atau burmese saja Logus sekarang juga sudah banyak sekali kontes kucing yang memperlombakan ketangkasan dan keapikan dari kucing kampung selamat menikmati 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 selamat menikmati